Citra FM Monosobo Ini pertanyaannya Dede udah punya pacar belum nih? Bokapnya udah mulak balik loh Bokapnya udah punya banyak Anaknya udah gimana nih? Jangan-jangan malah Enggak Justru biasanya gimana ya Kalau Biasanya emang Kalau cowok itu kan berpikir dengan logika Kalau cewek kan berpikir dengan perasaan Ketika si Dede sudah mengungkapkan seperti ini Otomatis dia udah gak kuat banget dong gitu kan Ngeliat hubungan keluarganya gitu Apalagi ini bukan contoh yang baik sebagai ayah gitu Dia punya empat istri Dan dia itu si ayah ini Dan semuanya tau Luaranya tau semua Atau punya empat gitu Dan ayahnya ini hanya meminta satu anak dari satu istri Gimana tuh ceweknya? Dan gak boleh lebih dari itu Dan diri termasuk anak kedua dari istri berikut Dari istrinya Otomatis diri merasa bahwa dia itu diharapkan oleh bapaknya Dan apalagi Dan apalagi di akhir-akhir surat tadi Pia sempat mencernai gitu Bahwasannya si ayahnya juga pengen nikah lagi Dengan cewek belasan tahun Dan mungkin seusia Dede ya Seusia Pia lah ya Iya bener Belasan tahun Sisanya Amin-amin Terus mau menceraikan istri pertamanya Nah itu dia Apakah cowok itu semudah itu? Itu bukan cowok namanya Itu pecundang ya Waduh nyeri Gak kayak dun Setia Emang kenapa? Emang punya? Punya? Matanya banyak Tapi sekarang kosong sih Matanya banyak cowok semua Besok cari pecundang Besok? Bener Happening banget loh Sekarang lagi booming-boomingnya tuh Nah Dede Mungkin sebagai anak cowok Biasanya kan Memang ini bahasanya agak frontal ya kan Dia pengen Semakin tua dia semakin menggila dan lain sebagainya Terus terang Bagaimana juga dia ayah kamu Kita bukan sebagai kompor disini sih Enggak gitu Tapi kalau misalnya Bisalah ditemuin Pertemukan kamu Ayah kamu Ibu kamu Dan mungkin ibu-ibu kamu yang lain Ini bisa dipanggil ibu semua kan Berarti kalau misalnya satu darah gitu sama ayah Nah Mungkin Karena kamu sama-sama cowok Sama ayah kamu Otomatis kamu juga Kalau misalnya kamu merasakan kerisauan gitu Udah lah bilang Apalagi Sekarang percuma juga Kalau misalnya Kamu cuma ngerasa Gigi Kamu ngerasa malu Ngeliat kelakuan ayah dan lain sebagainya Tapi gak pernah menegur gitu kan Tapi gini loh Kemungkinan besar Ini si sang ayah tuh Seorang sosok yang menyeramkan Dia bisa punya istri empat Mau nambah lagi Otomatis kan ini bener-bener Menjuan juga dia ya Pria yang Kalau bayangan Indonesia Gede Tinggi Berkumis Matanya beluh Mungkin si Dede Tapi gak tiga kan matanya Mungkin Dede gak Berani untuk ngomong ya Ya mungkin ada pihak-pihak Yang bisa mendukung Dede lah Yang mungkin ada orang yang Disegani sama Bapak Kamu Mungkin Jadi minta bantuan Atau mungkin Kalau misalnya Kalau misalnya Dede adalah tipikal orang yang Yang tertutup gitu Artinya dia mau cerita Bercerita juga dengan surat dan lain sebagainya Berdoa aja deh Kalau menurut Pia itu paling simpel ya kan Ya bener Kalau gak udah mentok begini Mendingan kamu berdoa lagi Kamu juga masih kelas 2 SMA Belum Belum cukup usia kamu Atau emosi kamu Untuk menyelesaikan masalah sebesar ini Tapi takutnya gini loh Don Maksudnya anak zaman sekarang Dia kan lebih banyak Dewasa sebelum waktunya Artinya kalau dengan kondisi yang seperti ini kan Psikologisnya kena Terus abis itu prestatisi sekolahnya juga kena Mendingan Kamu juga punya ibu Ya kan Kalau misalnya ibu kamu tidak menemukan kenyamanan Kamu punya nenek Kakek Atau mungkin paman kamu Saudara-saudara kamu Yang mungkin Bisa diajak surat Diajakin sharing Gitu Dan siapa tahu juga Kamu bisa kok Kalau misalnya Ke psikologi Ke psikologi Ke psikologi Yang memang lebih berkompeten di bidang ini Iya bener Karena kita juga gak punya pasangan Lebih dari satu kayaknya ya Iya satu juga punya Aduh kasihan Ini juga satu juga diduain gitu kan Dais ya Oke Si Dede ya Dede Mendingan kamu konsen kepada diri kamu sendiri aja Semoga Pengalaman hidup kamu yang ini Bisa membuat kamu jadi dewasa Dan hidup kamu Jangan sampai Sedikit pun untuk Apalagi meliru ya Jangan sampai Jangan dong Mendingan gini aja Kalau menurut dia ya Udah fokus sama sekolah Sama ibu kamu aja Dan saudara-saudara sekandung kamu Oke walaupun keluarga kamu Tidak harmonis Bukan berarti kamu Tidak kesempatan untuk menjadi anak yang baik Bener banget Yang pastinya Ini bukan contoh yang baik And don't try deh Sama buat kamu Kalau misalnya Don't try this at home Tapi kalau di luar rumah boleh dong ya Berarti kalau di dalam rumah Gak boleh kan Oke gitu ya Dede ya Mungkin solusi kita Memang agak-agak rancu Cuman karena Memang Terlalu rumit sih mau ya Karena memang terlalu rumit Karena ini melibatkan Beberapa banyak pihak juga Semoga Dede kamu Kuat dan bisa menjadi anak yang Tetap baik Walaupun dalam keadaan Keluarga yang seperti ini ya Amin Amin Kita kecewa lagi Ini ada N.A. Ini juga mau curhat tentang keluarga nih N.A.D.I.A. Bukannya Nadia Nadia Siapa tuh? Nadia itu biasanya keindahan wanita Keindahan wanita Selamat malam Selamat malam Cakis Dan selamat malam Sobat Cakis Kenalin aku Nah Di Wonosobo Kali ini Mungkin terlalu rumit Masalahku Usiaku 20 tahun Dan aku sudah bersuami Suamiku berusia 30 tahun 10 tahun lebih tua dari aku Kamu sudah menikah hampir 2 tahun Dan sudah dikaruniai seorang anak Selama aku menikah Aku merasa sangat-sangat tidak bahagia Aku wanita mandiri Berpenghasilan Bawih masak Tapi suamiku bersikap Tidak menghargaiku Dan tidak pernah mengerti perasaanku Bahkan dia kerap Jelalatan atau lidik sana-sini Iya si Cakis Walau pernikahanku dengan dia itu Memang tidak pernah didasari Dengan rasa cinta Tapi aku berusaha Menjadi istri yang baik untuk dia Aku berusaha melayani dia Semaksimal mungkin Bahkan Semenjak aku menikah Hingga sekarang Jarang sekali suamiku Memberi uang kepadaku Ya karena mungkin dia merasa Aku sudah punya penghasilan sendiri Dan bahkan Untuk membeli kebutuhan sekecil pun Dia jarang ngasih aku Aku juga gak tahu Hasil kerjanya dia selama ini untuk apa Berangkat ke kantor pagi Pulangnya larut malam Hampir gak pernah ada liburnya Minggu pun dia selalu pergi Entah kemana Aku gak tahu Cakis Dia itu tipe laki-laki pendiam Dia gak pernah kasar Sama sekali sama aku Tapi Sekali dia marah Raut wajahnya langsung berubah Sangat menakutkan Aku gak pernah berani menegurnya Aku tahu Kalau dia di belakang Sering bermain wanita Dengan teman-temannya Aku juga sering dapet kabar Kalau dia hobinya Karokean dengan cewek-cewek Yang ya tahu sendirilah Bagaimana ya Cakis Aku harus bersikat Salahkah aku Kalau aku begini Kurang apa Aku selama ini Makasih Mohon solusinya ya Cakis Dariku Nah di Wonosobo Di ujung jalan ini Aku menunggumu Aku menantimu Di tengah terik matahari Aku menyanyikan Kisah tentang kita Alunan Dunting suara hati Menulis kembali Menulis kembali Menulis kembali Menulis kembali Sejak yang dah lalu Tentang dia Seperti sediakanlah Ijinkan aku Untuk memaluknya Mungkin untuk terakhir kali Agar aku dapat Merasakan cinta ini Selamanya Ketika Malam telah tiba Aku menyadari Kau takkan kembali Tuhan Kembalikan Segalanya Tentang dia Seperti sediakanlah Ijinkan aku Untuk memaluknya Mungkin untuk terakhir kali Agar aku dapat Merasakan cinta ini Selamanya 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 Malam telah tiba Aku menyadari Kau takkan kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih.